Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat malam, salam sejahtera. Berita terkini di petik daripada malaysiakini.com atau Anwar, PKR tak boleh terlalu keras tolak segala bentuk kerjasama politik. PKR tidak boleh terlalu keras dan menolak segala bentuk kerjasama dengan mana-mana parti politik sama ada daripada pembangkang atau perikatan nasional menurut presidennya Anwar Ibrahim. Dalam keadaan sekarang, kita tiada keupayaan atau bersikap terlalu keras untuk menolak segala bentuk kerjasama. Malah sekarang ini pun, selain Pakatan Harapan, kita sedia bekerjasama dengan semua rakan dari parti pembangkang. Tapi janganlah cuba bolot kuasa, nak teruskan dengan cara rakus, kronisme, beri kontrak tanpa tender, hal sedemikian tak boleh dipersetujui. Kita nak kesepakatan dengan semua kelompok pembangkang, malah dengan yang lain kerana kita lihat ada ketegangan dalam perikatan nasional. Kita harus ambil sikap lebih berlapang dada dalam kerjasama untuk selamatkan negara. Negara sudah tak boleh dalam keadaan sekarang, kerana nakoda sekarang kapalnya sudah tiada haluan, hanyut katanya dalam ucapan khas yang disiarkan secara langsung di Facebook hari ini. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan berkata, kesediaan untuk bekerjasama itu juga termasuk dengan pihak yang terdahulu dianggap sebagai musuh, memandangkan PKR telah bekerjasama dengan pihak yang dianggap sebagai musuh sebelum ini. Anwar tidak merujuk mana-mana pihak secara khusus. Namun beberapa hari lalu, Dr. Mahathir Muhammad berkata, Parti Pejuang Tanah Air mungkin tidak akan membentuk kerjasama pilihan raya dengan Pakatan Harapan. Pejuang sebaliknya mungkin akan memusahakan kerjasama dengan warisan dan ikatan demokratik Malaysia Muda dalam PRU 15 katanya. Menurut Mahathir, pejuang tidak ingin terkesan dengan beban yang digalas gabungan itu yang terdiri daripada PKR, DAP, dan Amanah. Sementara itu, sejumlah pemimpin UMNO pula secara terbuka bercakap tentang tidak akan bersama-sama PN dalam PRU akan datang. Sebelum ini memang timbul spekulasi, Anwar merancang untuk mengadakan kerjasama dengan pemimpin UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Najib Razak. Kedua-duanya sedang berdepan perbicaraan di mahkamah pada masa ini. Dalam ucapan khas itu, Anwar bagaimanapun berkata, Usaha ke arah kerjasama tidak seharusnya menggadaikan prinsip tatbir urus yang baik. Sudahlah pimpinan Sili berganti, Perdana Menteri Sili berganti, Tetapi masih ada isu mengumpul kekayaan, rampas kazana. Tetapi semua kata mereka berjuang menentang rasuah, Walaupun kekayaan melimpa. Kalau rakyat izinkan perkara ini berlaku, Ini bermakna negara kita akan terus dilanda krisis Dan melepataka dan tidak mungkin dapat keberkatan daripada Allah Untuk selamat dari krisis COVID-19 dan ekonomi, katanya lagi. Selain wabak COVID-19 dan vaksinasi, Dia juga membangkitkan kematian dalam tahanan Sebagai antara isu yang sedang dihadapi negara pada masa ini. Sementara itu, Anwar memberi peringatan kepada PKR Agar tidak membiarkan perbezaan pendapat yang kecil diperbesarkan. Membangkitkan cadangan Ketua Pemuda PKR, Akmal Nasir berhubung penggunaan logo parti dalam PRU-15 Yang dibatalkan DAP, Anwar berkata perkara itu akan diputuskan menerusi perbincangan. Tidak ada siapa boleh paksa kita. Kita juga tak boleh memaksa mereka. Dalam keadaan sekarang ini, Kita perlu sempurnakan tugas dan berganding bahu dengan lebih erat Dengan rakan-rakan kita, DAP dan Amanah katanya lagi. Terdahulu, Setiausaha organisasi DAP, Anthony Lockie berkata, Sekarang bukan masanya untuk membincangkan penggunaan logo oleh PH Dalam PRU-15. Mengingatkan gabungan itu telah mencapai persefahaman umum Berkenaan perkara itu, Lockie berkata, Pakatan Harapan pada masa ini patut memberi tumpuan Yang sepenuhnya ke arah Membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Sekian berita, Salam sejahtera, Bye-bye. Terima kasih telah menonton!